Eric Thohir terkasi klub torkai TC Timnas Indonesia. Sadie Walsh segera debut Galfe Michelin, beri dukungan penuh. Indra Hiafri tertarik panggil Ivar Jener dan Rafael Strik untuk Timnas U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Demi tambah kualitas Timnas U23 Indonesia, Indra Hiafri tertarik panggil Ivar Jener dan Rafael Strik. Kabar baik datang dari pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Hiafri yang mengaku bahwa dirinya membuka peluang untuk bisa menggunakan dua pemain keturunan, yakni Ivar Jener dan Rafael Strik pada beberapa ajang yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui, mulai Agustus mendatang pasokan Garuda Muda sudah ditunggu berbagai agenda penting, seperti piala AFF U23 2023, kualifikasi piala Asia U23 2024, dan ASEAN Games 2022. Indra Hiafri sendiri mengaku bakal mempersiapkan tim sebaik mungkin. Eksplotif Bali United itu menyebut, siapapun pesepak bola Indonesia yang memenuhi kriteria bisa saja memperkuat tim nasional, termasuk Ivar Jener dan Rafael Strik. Kita lihat nanti terkait regulasi. Keduanya kita akan coba. Yang penting kita akan siapkan tim dengan sebaik mungkin. Ucap Indra Hiafri Diketahui, Ivar Jener dan Rafael Strik saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia Senior di bawah arahan Sintayong. Keduanya mengikuti persiapan jelang FIFA Match Day kontra Palestina dan Argentina pada pertengahan Juni mendatang. Ivar Jener dan Rafael Strik yang masih belum lama mendapatkan status WNI masih memungkinkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia U23. Ivar Jener saat ini berusia 19 tahun, sementara Strik satu tahun lebih tua. Kehadiran keduanya diperkirakan bakal menambah kualitas tim nasional Indonesia U23. Apresiasi pemain disiplin Eric Tohir tegasi klub terkait tim nasional Indonesia. Disiplin nasional Indonesia jelang FIFA Match Day yang masih diikuti beberapa pemain, turut pengundang perhatian Ketua Umum PSSI, Eric Tohir. Sebagaimana diketahui, TSE menjelang Palestina dan Argentina disebutlah berlangsung sejak tanggal 5 kemarin. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Eric Tohir mengapresiasi delapan pemain yang datang tepat waktu ke pemusatan latihan. Delapan pemain yang hadir itu adalah Ivar Jener, Farudin Arianto, Rafael Strik, Dendi Sulistiawan. Dimas Derajat, Andi Setyo, Syahrul Trisna, dan Slandi Wals. Meski begitu, Eric Tohir juga mengancam akan menghukum klub yang enggan melepas pemain demi membela merah putih. Saya, Wakil Ketua Umum EXCO, Waketum, bisa menghukum klub. Juni ada dua pertandingan besar, Palestina untuk poin, dan ada Argentina. Tapi saya apresiasi ini namanya disiplin, virus komitmen. Tulis Eric di akun Instagram. Eric Tohir menegaskan hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya meskipun menghadapi lawan sekelas Palestina dan Argentina, hal tersebut menyangkut agenda prioritas Timnas Indonesia dalam meningkatkan ranking FIFA. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan para pemain lainnya akan bergabung TC secara bertahap. Para pemain Persib Bandung akan bergabung pada hari ini. Begitu juga dengan Stefano Lilipali yang baru bisa bergabung pada Rabu karena terkendala tiket pesawat. Begitu pula dengan Hernando Ari dan juga Marcelino Ferdinand yang dijadwalkan tiba di hari yang sama. Lalu dua pemain yang berkarir di luar negeri seperti Alkan Bagot dan Sakil Ramdhani akan bergabung latihan pada Kamis besok. Sementara Persija Jakarta yang sempat disebut Sumarji menahan Witan Sulaiman dan Rizky Rido, dipastikan akan melepas pemain pada Sabtu mendatang. Sadewold segera debut Cafe Michelin beri dukungan penuh. Fakta menarik datang dari klub kasta tertinggi Liga Belgia, Cafe Michelin yang memberikan dukungan kepada salah satu pemainnya yakni Sadewold yang bergabung ke timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sadewold untuk sementara meninggalkan Cafe Michelin demi timnas Indonesia yang akan melakukan dipertandingnya, yakni melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Match Day Juni 2023. Melalui akun Instagram resmi klub, Cafe Michelin mendukung penuh Sadewold untuk debut bersama timnas Indonesia. Dia meninggalkan kem pelatihan, Sadewold akan mengikuti pengusaha pelatihan bersama timnas Indonesia pekan ini. Dia mencari menit bermain pertamanya, mungkin selama pertandingan, eksibisi pada 14 Juni Palestina dan 19 Juni Argentina. Tulis akun Instagram at Cafe Michelin. Sebagaimana diketahui, meskipun telah resmi menjadi WNI pada November 2022, Sadewold sama sekali belum mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia versus Palestina yang diakinakan berlangsung di Stadion Kelora Bung Tamo, Surabaya pada 14 Juni, bisa dijadikan momentum Sadewold debut bersama skuad Garuda. Sebelumnya, pemain keturunan Belgia itu mengaku senang akan bertanding di kampung halawannya di Surabaya. Jika mampu menunjukkan performa apiknya di FIFA Match Day bukan tidak mungkin. Sadewold akan terus menjadi adalah Sintayong yang memang tengah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk Biala Asia mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.